Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pemikiran berikutnya adalah sejarah Buddhisme. Nah, Buddhisme ini merupakan ajaran yang dibawa oleh Siddhartha Gautama di mana dalam ajaran itu pada intinya manusia itu hidup di dunia adalah samsara atau sengsara. Jadi, samsaranya manusia itu sebagai akibat banyaknya atau hawa nafsu yang dimiliki oleh manusia. Jadi, hawa nafsu itu merupakan sesuatu yang bisa merusak manusia. Jadi, di satu sisi hawa nafsu itu menjadikan manusia itu bisa berkembang, tetapi di sisi lain bisa juga merusak. Nah, tetapi agaknya dalam Buddhisme ini hawa nafsu itu lebih banyak merusaknya daripada tidaknya. Tidaknya. Nah, sehingga ketika manusia terjerat oleh hawa nafsu, maka ia tentu saja akan dijajah oleh hawa nafsunya itu sehingga dia mempunyai rasa yang tidak tenang, ya, tidak nyaman, gitu ya. Nah, sehingga manusia harus mencari jalan bagaimana caranya hawa nafsu itu tidak mengendalikan manusia. Nah, cara pengendalian itu harus didasari oleh pemikiran bahwa manusia harus menjalankan berbagai hal, terutama ada delapan jalan tengah atau yang disebut sebagai astamarga atau jalan delapan. Jadi, jalan delapan itu pada dasarnya sama dengan metode atau cara. Nah, cara yang pertama adalah manusia harus mempunyai pandangan yang benar. Jadi, landasan pandangan. Jadi, pandangan bisa berkaitan dengan ideologi, dengan pemikiran. Jadi, pikirannya harus benar. Kemudian, yang kedua adalah niat yang benar. Jadi, niat itu berawal dari hati. Jadi, ketika seseorang melakukan sesuatu, harus jelas niatnya. harus baik niatnya. Kalau orang berbuat baik karena terpaksa, tentu saja hasilnya akan berbeda dengan manusia yang berbuat baik dengan niat yang baik. Jadi, niat yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, berbicara yang benar. Artinya, manusia harus mengendalikan mulutnya. karena nafhawa-nafsu itu bisa mengeruarkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak bijaksana, kata-kata yang menyinggung perasaan, itu merusak baik itu dirinya sendiri maupun orang lain. Sehingga orang harus berbicara yang benar. Nah, kemudian yang keempat, di samping berbicara yang benar, juga harus berbuat yang benar. Jadi, orang harus melakukan sesuatu dengan apa yang dikatakannya. Jadi, kata berbuat yang benar, ini sangat terkolaborasi dengan berbicara yang benar. artinya, jika orang berbicara yang benar, kemudian berbuat yang benar, maka dia melakukan satu kata dalam perbuatan. Jadi, berbuat yang benar merupakan satu kata dalam perbuatan dengan berbicara yang benar. Nah, kemudian penghidupan benar yang kelima. Jadi, manusia harus hidup dengan cara yang benar. Artinya, tidak melakukan pelanggaran etika, tidak melanggar nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, sehingga kemudian ia menjadi benar. Nah, kemudian yang keenam, berusaha dengan benar. Jadi, orang ketika melakukan sesuatu harus berusaha. Jadi, berusaha itu merupakan pemecahan masalah. artinya dengan berusaha orang kemudian bisa memperoleh makan, bisa memperoleh harta, bisa memperoleh kedudukan atau posisi atau jabatan dan juga banyak hal ya. Jadi, berusaha ini harus benar. Kalau untuk melakukan sesuatu dengan usaha yang tidak benar, tentu akan hasilnya walaupun baik, tetapi tidak baik secara keseluruhan. Nah, kemudian yang ketujuh, perhatian yang benar. Jadi, artinya orang harus memiliki rasa empati yang benar. Dan yang kedelapan adalah konsentrasi yang benar. Artinya, ketika orang orang melakukan sesuatu harus fokus. Jadi, tujuan utamanya sangat jelas. Itulah yang harus dilakukan agar hawa nafsu manusia bisa dihilangkan dari diri manusia itu. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.